Hai kofren, kali ini kita akan menentukan luas daerah yang diarsir pada sebuah bangun Nah jadi disini ada sebuah bangun nih kofren Untuk bangun yang pertama disini adalah bangun setengah lingkaran Kemudian untuk bangun yang kedua bisa kita lihat disini secara penuh dia merupakan sebuah persegi Dan yang ketiga dia merupakan bangun setengah lingkaran Nah jadi untuk menentukan luas daerah yang diarsir kita perlu mencari luas dari setengah lingkaran dan luas perseginya Rumus untuk mencari luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali P dikali R pangkat 2 Kemudian untuk mencari luas dari persegi sama dengan sisi dikali sisi Kita cari dulu ya untuk luas setengah lingkarannya Untuk jari-jarinya disini bisa kita lihat disini diameter dari lingkarannya itu panjangnya sama dengan sisi dari perseginya nih kofren yaitu 20 Nah untuk mencari jari-jarinya sama dengan diameter dibagi dengan 2 yaitu 20 dibagi 2 hasilnya sama dengan 10 Nah karena jari-jarinya 10 dimana 10 bukan merupakan kelipatan dari 7 maka disini kita bisa menggunakan P 3,14 ya kofren Sehingga bisa kita tuliskan setengah dikali 3,14 kemudian dikali jari-jarinya yaitu 10 dikali 10 Disini bisa kita sederhanakan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 Sehingga tersisa 3,14 dikali 5 dikali 10 5 dikali 10 hasilnya adalah 50 ya kofren Maka 3,14 kita kalikan dengan 50 Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 157 cm persegi Kemudian kita cari untuk luas bangun yang kedua nih yaitu luas bangun persegi Rumusnya adalah sisi dikali sisi dimana sisinya disini adalah 20 Maka 20 dikali 20 hasilnya adalah 400 cm persegi Nah kemudian disini kita juga perlu mencari luas dari bangun yang tidak diarsir nih kofren Yaitu disini bentuknya adalah setengah lingkaran Nah karena diameter dari bangun ketiga ini sama dengan diameter bangun yang pertama Artinya luasnya juga sama kofren Sehingga luas bangun ketiga itu sama dengan luas bangun pertama yaitu 157 cm persegi Nah maka untuk mencari luas daerah yang diarsir sama dengan luas daerah pertama Ditambah dengan luas daerah kedua dikurangi dengan luas daerah ketiga Yaitu 157 ditambah 400 dikurangi 157 Nah disini 157 dikurangi 157 habis ya kofren Sehingga tersisa 400 Maka luas bangun yang diarsir disini kita proles sama dengan 400 cm persegi Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah poin C Nah sudah selesai deh Jadi seperti itu ya caranya Tetap semangat belajar kofren Sampai bertemu di soal-soal berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa